Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang kanva Kita sudah masuk pada seri kanva nomor 11 Yaitu bagaimana cara mengunggah font di kanva Di kanva itu sudah terdapat ratusan bahkan ribuan font yang tinggal pakai Apalagi kalau edisi pro itu semua itu adalah diberikan secara gratis Namun dari ribuan font yang sudah ada Mungkin tidak ada font yang kita suka ada Mungkin kita ingin font-font tertentu yang tidak ada di kanva Maka dalam ini kita bisa mengunggah sendiri font yang kita dapat dari web-web atau situs-situs yang lain Kita coba pelajari sekarang ini bagaimana cara mengunggah font di kanva Saya Contohkan ya Misalkan saya sudah punya desain bagaimana cara mengunggah font Atau mengetahui font-font yang ada Maka klik salah satu teks Misalkan saya mengklik teks ini kanva ya Misalkan ini kita mau ganti, arahkan kursor di nama-nama font Di sini nama fontnya adalah Bukhari Script Ini saya klik saja Maka di sini muncul berbagai macam font Nah Font ini bukan sedikit, bukan satuan, bukan puluan, ratusan, bahkan ribuan Ini kalau kita scroll ke bawah, ini banyak ini Nah Terus Nah Dari sekian font ini Ya, mulai dari abjad A Kemudian B Kemudian C Dan seterusnya Nah Banyak ini kalau kita scroll Nah Perhatikan ya Nah Ini dari mulai abjad A Ya Perhatikan ini mulai abjad A Kemudian B C Scroll terus ke bawah Ada lagi Terus Terus Nah ini Masih banyak Ini banyak sekali Nah Banyak sekali Nah Dari sekian ini Mungkin Tidak ada font yang kita Suka Katakan gitu ya Maka kita bisa mengunggah font sendiri Maka caranya Klik unggah font Nah Di sini ada menu unggah font Klik saja Unggah font Maka loncat ke Tabulasi yang baru Nah Perhatikan Di sini Di scroll ke bawah Nah ini adalah font-font yang pernah saya unggah Ini ya Namanya Big Deal Regular Kemudian ada apa ini Birds of Paradise Ada lagi LT Marathon Ada Ramadhan Karim Ada Renil Normal Ini adalah font-font yang pernah kita Unggah Pernah saya unggah Nah Di sini ada menu Unggah font Nah Di sinilah kita Menempatkan font itu Kita unggah di sini Tentu sebelum kita mengunggah font Kita sudah harus punya dulu font yang akan kita Unggah Nah sekarang permasalahannya Dimana kita mau Mencari font-font secara Gratis Gampang tinggal kita Cari saja di Mesin pencari Google Ketik saja Font Gratis Perhatikan di sini Saya ketik font Gratis Kemudian saya enter Nah di sini banyak sekali Web-web atau layanan Yang menyediakan font gratis Misalkan ini namanya Davon.com Ya di sini ada 1001fonts.com Ada lagi Fontspace.com Nah Dari sekian ini kita coba saja Yang paling atas Yaitu Davon.com Ini Davon Tempat download font secara Gratis Saya klik Nah ini ada berbagai macam Jenis font Ini dapat kita unduh gratis Setelah kita unduh baru kita upload di Web Canva Nah bagaimana cara mencari Yang kita suka Misalkan saat ini ya Saat ini sedang Musim Ramadan Mungkin kita butuh Text Yang fontnya itu Mirip-mirip Arab Maka di sini ada Jenis yang namanya Foreign look Artinya Tampak seperti Huruf Huruf luar negeri Misalkan kalau kita klik Arabic Nanti akan muncul Huruf yang mirip-mirip Dengan huruf Arab Kita coba klik Arabic ya Klik Arabic Nah Perhatikan Nah di sini ada beberapa Huruf Atau font Yang bentuknya Mirip Tulisan Arab Ya ada namanya Seketsa Ramadan Dan namanya awal Ramadan Dan ada Ramadan Karim Untuk yang Ramadan Karim Ini sudah saya pakai Sudah saya Download Dan sudah saya upload Di web Canva ya Nanti saya coba Download yang lain Ya misalkan ini juga Bagus ya Khadijah Saya coba ini aja ya Saya download Menu Eh jenis font Yang disebutkan Khadijah Arahkan ke kanan Klik download Tunggu sampai Muncul menu download Ini kebetulan saya pakai Free download manager ya Klik download Nah ini sudah Download complete Buka folder ya Buka folder Ini kita ekstrak dulu Nanti ini Oke Sudah terbuka Folder Dimana Font Yang bernama Khadijah Sudah ter Download Nah ini ya Dalam bentuk Zip Ya ini kita ekstrak dulu Klik kanan Kemudian Kemudian ekstrak file Kemudian klik Oke Nah sudah Muncul Menu Folder yang namanya Khadijah Ini Ini ada dua Ada font ya Namanya Khadijah Free Nanti ini salah satu kita Ada dua tapi nanti salah satu aja Yang kita upload ya Oke sekarang kita Masuk lagi Ke web Canva Nah Disini klik Unggah font Nah Ini tadi Foldernya Folder Khadijah Kita klik dua kali Nah kita Klik salah satu saja Yang atas Misalkan ya Nah Disini ada Pertanyaan Batalkan Atau Ya Unggah Klik saja ya Unggah Nah harap tunggu Sedang mengunggah File Tunggu beberapa saat Sampai file Terunggah Dengan Sempurna Nah Disini Sudah Ada Menu Font Namanya Khadijah Free Regular Nah Oke sekarang kita Masuk ke Desain kita Apakah sudah Masuk Yang kita Unggah tadi Kita klik lagi ke atas Ini adalah font Font yang Pernah kita Unggah Font yang Diunggah Namanya Disini font Yang pernah saya Unggah Adalah A big deal Regular Ada Boots of Paradise Ada LT Marathon Ada LT Marathon Nah ternyata disini belum muncul Yang namanya Khadijah Kita refresh ya Kita refresh Teken saja disini Atau bisa juga dengan Kontrol R Nanti setelah kita kontrol Halaman Baru akan muncul Oke kita Klik salah satu Text Misalkan kita klik Text Canva Kita Arahkan ke Jenis font Yang ini Nah kita Cari Nah sudah muncul Namanya Khadijah Free Regular Nah sekarang Ini bisa kita gunakan ya Gimana cara gunakan Kita coba saja Saya membuat Halaman baru ya Saya membuat halaman baru Klik ini Biar muncul halaman baru ke bawah Nah sekarang kita coba Ngetik Font Ngetik text Dengan Font Khadijah Klik saja text Klik tambahkan judul Misalkan Ramah Dan Nah Coba kita besarkan ya Ya Seperti ini Sekarang Kita coba Kita ganti Arahkan ke Jenis font ini Nah cari Jenis Khadijah Ya Klik saja Nah Sekarang Berubah Fontnya Namanya Khadijah Mirip-mirip dengan Huruf Arab Oke sampai disini Kita sudah belajar Bagaimana mengunggah Font Di Canva Dimana font ini dapat kita Peroleh dari Web-web Yang gratis Seperti Davon.com Tapi yang perlu diketahui Bahwa Menu unggah font ini Itu hanya ada Di Canva Pro Untuk Canva yang bukan Pro Tidak bisa kita Mengunggah font sendiri Nah bagaimana cara Mengakses Canva Pro Kita bisa menggunakan Akun Belajar.id Bagaimana caranya Nanti saya sertakan Tutorial Linknya di Deskripsi Atau Bisa juga nanti Dilihat di Bagian atas Oke sampai disini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!